Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang di channel Negara Teknologi bersama saya Gladdy Yudhista Sagara Pada video pertama ini saya mau membuat sebuah review tentang perangkat jaringan yaitu adalah router Apa itu router? Router merupakan salah satu perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda Selain itu router juga berfungsi untuk memilih jalur yang terbaik dan juga mengirimkan pesan sesuai dengan tujuannya Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini Router yang saya beli adalah dari brand Mikrotik yaitu adalah Hub Series dengan RB941 atau 2ND Hub Series ini merupakan home access point atau access point bisa digunakan untuk access point indoor harganya sekitar 300 ribu rupiah pertama dari gerdusnya kita lihat ya gerdusnya masih baru ya guys kita lihat isinya apa aja nah di dalamnya ada manual book atau buku panduan cara menggunakan router tersebut kemudian ada adapter adapternya disini unik karena menggunakan sama dengan HP dengan voltase 5V selain itu juga kita bisa ganti menggunakan charger HP juga nah ini adalah perangkat utamanya yang kita sebut dengan router hub series RB941 2ND 941 2ND itu memiliki arti yang artinya adalah 9 adalah versi dari Mikrotik tersebut 4 merupakan port LAN nah disini ada 4 LAN interface LAN kemudian 1 adalah merupakan interface wireless jadi router ini bisa digunakan untuk hotspot 2 merupakan frekuensi frekuensi yang digunakan perangkat ini adalah 2,4 GHz N nya merupakan protokol dari wireless tersebut yaitu adalah 802.11 B G dan N kemudian D adalah dual chain selain itu di bagian belakang di bagian belakang ada tombol reset yang digunakan untuk reset konfigurasi yang sudah digunakan kemudian ada lampu indikator power dan USR di sebelah sampingnya ada tombol mode router ini adalah salah satu varian router seri 900 yang memungkinkan digunakan di segala kondisi dengan fitur router OS yang cukup banyak router ini bisa dipasang di kantor dan di rumah uniknya lagi Mikrotik yang murah dengan yang mahal memiliki sistem operasi yang sama jadi apabila kita beli router yang murah itu sama konfigurasinya dengan router yang mahal ya sekian tadi review singkat tentang RB941 semoga bermanfaat dan jangan lupa like share and subscribe video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati